Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, mengaku sudah melakukan sejumlah kesiapan. Di antaranya melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti para peternak dan kepolisian. Koordinasi itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok yang sesuai dengan kebutuhan permintaan. Untuk kota Pontianak dan Singkawang, saat ini stok dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan di Kalbar. Disney Cash One juga sudah menetapkan harga ecaran tertinggi untuk setiap komoditas. Misalnya untuk daging sapi dipatok maksimal Rp140.000 per kilogram, daging ayam maksimal Rp36.000 per kilogram, dan telur di tingkat konsumen maksimal Rp25.000 per kilogram atau Rp1.500 per butir. Sementara untuk daerah luar kota disesuaikan dengan biaya angkut, sehingga pemerintah kabupaten kota diminta untuk menetapkan harga ecaran tertinggi atau HED. Mengenai harga kemarin sudah disepakati untuk daging sapi itu maksimal untuk kota Pontianak Singkawang itu Rp130. Sedangkan di daerah mungkin diperhitungkan dengan ongkos angkut. Daging beku Rp80.000. Kita harapkan seluruh bupati wali kota mengeluarkan tentang HED, harga ecaran tertinggi. Itulah jadi pegangan dalam rangka kita melakukan pembinaan dan pengawasan. Untuk daging sapi, Abdul Manap juga memastikan stok dalam keadaan cukup. Dengan stok yang ada kini sebanyak 6.000 ekor serta stok daging beku sebanyak 24 ton. Masing-masing 12 ton daging sapi dan 12 ton daging kerbau. Sementara kebutuhan daging selama lebaran ini diperkirakan mencapai 120 ton. Jika masih kurang, dinas peternakan siap mendatangkan lagi daging kerbau beku dari luar sesuai kebutuhan. Begitu juga dengan ayam yang jika masih terjadi kekurangan, peternak ayam siap mengeluarkan ayam apkir, yaitu ayam petelur yang sudah tidak produktif. Aino Liakin, Kompas TV Pontianak